Oke untuk reset kita masih pakai C14 plus C14 plus ya seperti ini Steam lock penguncian dari atas oke ada liptube disini tertulis Shimano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing Baik gimana pun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin Baik teman-teman kali ini kita akan bahas rot atau joran custom lagi yang baru saja selesai pengerjaannya Dan ini siap di utwkan ke tuannya ya teman-teman Jadi di depan saya sekarang sudah ada joran custom dan ini salah satu pesanan dari teman kita ya Om Yudi yang berada di Bandung Beliau menghubungi saya minta dibuatkan joran di versi Galatama ya Dengan blank lagi-lagi kita pakai di seri KEB ya teman-teman Jadi kalau untuk penampakan jorannya dia seperti ini Kita langsung spill ya Ini buat bukan Galatama sih ya Kemarin requestnya buat mancing santai ya teman-teman Mancing santai lah harian aja ya Disini kita masih pakai blank dari KEB sepatula ya Untuk di spesifikasinya 614LB teman-teman Kita juga sudah pernah bahas di blank KEB sepatula dengan spek yang 10-20LB Teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya Dan ini untuk spek atau spesifikasi di 614LB KEB sepatula Kita masih pakai lesat ya untuk batnya Lesat set ya untuk bagian batnya Seperti ini teman-teman Dengan panjang 183 ya Kalau untuk blanknya ini panjang 183 cm Oke seperti biasa nanti buat teman-teman yang ingin custom joran Teman-teman bisa langsung hubungi saja Kontakt di awal video Atau bisa langsung ke nomor di atas ini Oke Kita langsung bahas di bagian bawah Bottom session Disini kita pakai lesat ya C14 Plus untuk resetnya Ini didominasi warna gold ya Sesuai request permintaan dari Om Yudi Hanya di kombinasi warna gold Untuk variasi di benang wrapping Juga di Nama nanti ya Karena ini ada nama Ini belum kita pasang Namanya belum jadi teman-teman Kita lagi pesan untuk namanya Tinggal kita tempel nama dan spesifikasinya Oke teman-teman ini untuk penampakan lebih dekatnya Di bagian bawah ini ada Tertulis lesat Galatama Premium ya Di batkatnya teman-teman Lalu ada ring bat Karbon disini Di bagian sini ada tertulis lesat ya Teman-teman Seperti ini Nah kebalik Nah ini Lesat Ini evanya lumayan keras Oke untuk reset Kita masih pakai C14 Plus C14 Plus ya Seperti ini Steam lock penguncian dari atas Oke ada lip tube disini Tertulis Shimano Nah ini teman-teman Ini ada tertulis lesat Shimano GS Teman-teman ya Warna gold Oke nanti disini ada spesifikasi Belum kita pasang Juga ada nama Nanti disini Teman-teman ya Requestnya dari um Yudi Nanti ada nama Dan ada spesifikasi disini Ada 1 ringgit di bagian bawah Ini join shock Jadi untuk blank kita tidak rubah Untuk blanknya tidak Kita rubah warna Ini masih mempertahankan Warna ori Atau bentukan ori Disini X-wrap ya KEB ini asli X-wrap ya Teman-teman untuk blanknya Seperti ini Jadi bukan motif Dia memang asli X-wrap Bisa terlihat Oke ini bentukan di bagian bawah Bottom session Oke kemarin juga saya sempat tawarkan Mau disambung atau tidak ya Untuk batnya Karena ini tidak sampai 40 cm Tapi Om Yudi Mau Orinya saja Sesuai standarnya saja Jadi tidak kita rubah Teman-teman ya Jadi ini panjang batnya 35,5 Kalau saya tidak salah kemarin ya 35,5 cm Kalau kita Buat 40 cm Kita mesti sambung di bagian bawah ya Teman-teman Di bagian sini Oke Kita lanjut ke bagian atas Top session Di bagian atas Ini middle join ya Teman-teman sambung tengah Perempuan bawah Holocarbon ya KEB Sepatula ini Holocarbon Ini blank bagian atas Disupport ada 1,2,3,4,5,6 6 ring di bagian top session Dan 1 di bagian bottom session Ada 7 ring di joran ini ya Dengan panjang 1,80 cm Blanknya sih 1,83 total panjang ya Teman-teman Ini bentukan lebih dekat Top sessionnya Ini holocarbon teman-teman ya KEB Oke Untuk variasi di ringgit Warna hitam gold Untuk benang wrappingnya Oke Ini Full X wrap ya Teman-teman Blanknya Nah ini dia Bisa terlihat ya Motif X wrapnya Oke Jadi untuk ringgit Disini kita pakai Di seri okset Ini K-series ya Teman-teman Ini yang kaki tinggi Jadi ada 2 varian Untuk ringgit Ada yang kaki pendek Dan ini kita pakai Yang kaki tinggi Untuk ringgitnya Jadi full Fuji Untuk ringgitnya Di seri yang okset Oke Sekarang Kita coba timbang Beratnya Oke Untuk beratnya Ini hanya Sebentar Ya 126 gram Teman-teman 126 gram Untuk beratnya Lalu Kita ukur Panjang batnya ya Teman-teman Kita coba ukur Kita ukur Diameter blanknya juga Oke Ini dia Ini untuk panjang batnya Dia 36 cm Teman-teman 36 cm Dari ujung bat ke real seat Ini 25 cm Ya 25 cm Lalu untuk diameter blank Ini di bagian pangkal ya Disini teman-teman Ini 7 Sebentar 7,5 mm Teman-teman Di bagian pangkal 7,5 mm Top session ya Tipnya Di bagian ujung Ini 1,5 mm Teman-teman 1,5 mm Top sessionnya Oke Ini 6,14 LB Sekarang kita coba pasang Kita lihat Bendingnya ya 1,80 teman-teman Panjangnya Ini bendingnya Teman-teman ya Kebi Sepatula 6,14 LB Kelihat ya Nah itu Ini cocok buat main Galapungan Ya Mancing santai Mancing harian Ini nyaman teman-teman Ringan juga ya Blanknya ringan Curannya Baik di sepatu lah Jadi Kita juga pernah bahas Di seri 10,20 LB Dan ini 6,14 LB Di dominasi Atau dengan Dominan Variasi Warna gold Hitam gold Teman-teman ya Oke Om Yudi Ini siap OTW Tapi masih ada Harus Finishing terakhir Disini Kita nanti Akan pasang Spesifikasi Dan nama ya Setelah itu Kita Finishing Terakhir ya Untuk Clear Ya Langsung Kita OTWkan Siap Dibuat Menemani Waktu santai Mancing Om Yudi Oke Mungkin Hanya ini saja Info terkini Video terbaru Kita bahas Joran Atau Road Custom Lagi ya Dimana kita Masih pakai Blank dari KEB Yaitu KEB Sepatulah Di 6,14 LB Dikombinasikan Dengan Abad Atau Real Set Lesat Plus Ya Kok Lesat Plus Lesat Dengan Real Set C14 Plus Seperti ini Oke Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Video-video terbaru dari saya Tetap Jaga kesehatan Buat teman-teman semua Dan tetap Salam Wani Boncos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Big Big rat Sub Bi